Tuhan kita Musa alaihi salam berbicara kepada para bani Israel dengan hutbah yang sangat berkesan. Ia menetaskan air mata dan merendahkan hatinya. Setelah dia menyelesaikan hutbah, seorang pria yang mengikutinya bertanya kepadanya, Wahai Nabi Allah, apakah ada orang di bumi yang lebih berilmu darimu? Musa berkata, tidak ada. Maka Allah pun menegurnya karena Musa tidak kembali kepadanya untuk menuntut ilmu. Lalu Allah berkata kepadanya, Aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua laut. Dia lebih berpengetahuan dan lebih pintar daripadamu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Musa bagaimana cara menemuinya dengan cara berburu ikan paus. Kemudian menangkapnya dan memasukkannya ke dalam jaring. Lalu sesampainya di pertemuan dua laut, maka ikan itu akan melepaskan diri dan menunjukkan jalan menuju hamba yang soleh tersebut. Pengikut Musa bertanya, Dan siapakah hamba yang soleh itu? Kami mengetahui bahwa namanya adalah Al-Hidir. Dia adalah orang yang paling berpengetahuan di bumi pada waktu itu. Terima kasih telah menonton! Salam Raja Haddad Ibn Badud yang Agung! Apa yang membawamu kemari, Toifur? Kami telah mengambil empat kapal baru. Hmm, itu kabar baik. Ambil semua kapal secara paksa dari pemiliknya. Sepertinya badai sudah dimulai. Kurasa kita harus melindungi diri dari badai ini. Apa yang harus kita lakukan, wahai Soker? Gulung layarnya. Mari kita tunggu sampai angin sedikit tenang. Yang mulia, aku telah mengirim 20 kapal untuk berlabuh. Dan kami semua telah menguasainya seperti yang kau perintahkan. Apa ini? Apakah kau buta? Itu semua kapal karam. Itu bisa diperbaiki, Tuhanku. Beraninya kau. Aset Raja Haddad Ibn Badud haruslah mencakup kapal yang terbaik dan terkuat. Lantas apa yang akan kita lakukan dengan kapal-kapal ini? Kembalikan kepada pemiliknya. Perbaiki atau tenggelamkan mereka semua. Oh, badainya semakin besar. Kapal ini sulit kugendalikan. Apakah kita semua akan mati? Sepertinya ini akhir dari perjalanan kita. Bertahanlah semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Lihatlah daratan di sana. Sepertinya kita dapat selamat dengan menepi ke arah sana. Kau benar. Bertahanlah semuanya. Ini kesempatan kita untuk bertahan hidup. Kapal para pelaut malang itu berhenti di tanah tempat Tuhan kita Al-Hidir hidup. Musa alaihi salam pun mengikutinya. Sehingga dia dapat belajar banyak ilmu darinya. Ini sungguh aneh. Bagaimana bisa padanya berhenti tiba-tiba? Hei, ada dua orang yang melambai ke arah kita. Yah, salah satunya adalah Al-Hidir. Lalu, siapakah dia? Dia adalah orang yang baik dan diberkati. Tetapi dia tidak banyak bergaul dengan orang-orang. Apakah kita akan dibayar? Tentu saja tidak. Dengan mereka menaiki kapal ini saja kita sudah merasa terhormat. Bangunlah, wahai Tuhan. Al-Hidir sedang melepas bagian dari papan kapal. Apakah kau yakin dengan apa yang kau lihat? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Cobalah kau lihat sendiri, Tuhan. Aku tidak percaya ini. Kenapa dia merugikan kita? Padahal kita tidak meminta upah sedikitpun darinya. Sungguh, dia telah melakukan kesalahan yang besar. Lalu apa gunanya mengeluh sekarang? Kapal kita sudah rusak. Kita harus berhenti di pelabuhan terdekat. Sepan-Sangat. Bagaimana tahanan itu untuk melihat kebohonan terdekat. Perhormat kemahnya. Penghormat kemah. Jatuhnya. Bagaimana kita akan makan? Di mana kita akan tinggal? Aku pun juga sama sepertimu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kita akan membiarkan ahidir dan temannya begitu saja? Atau kita adukan saja ke hakim? Tidak ada hakim di negeri ini. Raja Hadad bin Bad adalah orang yang mengatur pemerintahan di negeri ini. Dia adalah raja yang jahat dan menghacurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Siapa pemilik kapal ini? Aku dan saudara-saudaraku lah pemiliknya. Kapal ini kini telah menjadi milik armada kerajaan. Tapi kenapa? Apa yang telah kami lakukan? Ini adalah perintah raja dan peraturan barunya. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Pertama orang yang baik ikut bersama kita. Kemudian menghancurkan kapal milik kita. Sekarang raja yang tidak adil malah mengambilnya dari kita. Kita tidak punya pilihan lain selain pergi dan mencari pekerjaan baru. Pekerjaan apa? Yang kita ketahui hanyalah melaut. Dan sekarang kapal kita telah menjadi milik Raja Hadad. Tunggu para pelaut. Kapal ini bocor dan merusak. Ambillah kembali kapal ini. Lihatlah Numan. Apakah airnya masuk ke dalam? Papan telah dipasang kembali. Aku tidak menyangka bahwa perbaikan kapal ini akan begitu mudah. Kurasa seluruh kerusakan kapal sudah selesai diperbaiki. Maka dari itu kita dapat berlayar kembali ke lautan. Mari kita dorong kapal ini ke laut. Ayo semuanya, naiklah ke atas kapal. Kita akan segera berangkat. Apa maksud dari kebaikan yang menimpa kita ini? Ini berkat Al-Hidir. Jika bukan karena tusukan di lambung kapal yang telah dibuatnya, Raja yang zulim pasti akan mengambil kapal kita. Nabi Musa alaihissalam terkejut akan siapa yang lebih baik dari Al-Hidir dan dirinya. Tetapi dia ingat janjinya pada Al-Hidir. Dia menemannya kembali dalam diam, meninggalkan kapal tersebut dan pergi ke tanah Al-Nayabsa. Terima kasih telah menonton!